Salam sejahtera bagi para pendengar setia Ereri Nabi Reh di mana saja berada. Salam jumpa lagi dalam Renungan Katolik Pekan keempat Pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah hari Rabu tanggal 2 Februari 2022. Antifon pembuka kami telah menerima kasih setiamu ya Allah dalam baitmu yang kudus seperti namamu ya Allah demikianlah kemasyuranmu sampai ke ujung bumi tangan kananmu penuh dengan keadilan. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita sekarang dan selamat malamnya. Para pendengar Ereri di mana saja berada. Persembahan diri merupakan salah satu ungkapan syukur kepada Allah. Saat ini bacaan-bacaan akan mengajak kita untuk bagaimana kita mempersembahkan seluruhnya hidup kita hanya kepada Tuhan. Bukan saja persembahan diri tetapi seluruh hidup kita dipersembahkan kepada Allah dalam karya dan perutusan kita masing-masing. Marilah kita hening sejenak kita mengakui bahwa kita ini orang berdosa dan dalam kehidupan kita belum seutunya kita mempersembahkan hidup kita kepada Yesus. Maka pesta Yesus dipersembahkan dibalik Allah mengajak kita untuk terus mempersembahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Marilah berdoa Allah Bapak yang maha kuasa dan gekal, hari ini putera tunggalmu yang telah menjadi manusia seperti kami, dipersembahkan kepadamu dibait Allah. Di hadapan hadiratmu yang agung kami mohon dengan rendah hati, sujikanlah hati kami, budi kami, agar kami pun menjadi persembahan yang pantas bagimu. Surahkanlah roh kudusmu ke dalam hati kami untuk membaca dan merenungkan firmanmu, agar menjadi kekuatan bagi kami dan terus menjadi persembahan hidup hanya kepadamu. Dengan pengantaran Tuhan kami, Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Surat kepada Orang Ibrani, Pasal 2, Ayat 14-18 Saudara-saudara, orang-orang yang dipercayakan Allah kepada Yesus adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka Yesus menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya, ia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya, bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham. Itulah sebabnya, dalam segala hal, Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam agung yang menaruh belas kasihani yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya, inilah Injil Suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimulihakanlah Tuhan. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau dua ekor anak burung merpati. Waktu itu adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan salah hidupnya yang menantikan penghiburan bagi Israel. Ruh kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh roh kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan roh kudus, Simeon datang kebaik Allah. Ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Tuhan. Simeon menyambut anak itu dan menandangnya sampai memuji Allah. Katanya, sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firmanmu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Ada juga di situ seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup tujuh tahun bersama suaminya. Dan sekarang ia sudah janda, berumur delapan puluh empat tahun. Ia tidak pernah meninggalkan baik Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat anak Yesus dipersembahkan di baik Allah, Anak pun datang ke baik Allah dan bersyukur kepada Allah serta berbicara tentang anak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Jerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf serta anak Yesus ke kota kediamannya, yaitu Nasaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terbujalah Kristus. Para pendengar setiap ereri di mana saja berada. Hari ini gereja merayakan pesta Yesus dipersembahkan di baik Allah. Yosef dan Maria membawa Yesus ke Jerusalem untuk dipersembahkan kepada Tuhan pada satu sisi mereka, memenuhi hukum Taurat di mana semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Maka selain menghuduskan Yesus, Yosef dan Maria juga membawa kurban persembahan, yaitu sepasang burung tepukur dan dua ekor anak burung merpati. Para pendengar yang dikasih Tuhan, pada sisi yang lain sebenarnya Yesus datang untuk menemui umat yang percaya kepadanya. Dialah Al-Masih yang dinantinantikan oleh roh kudus. Ia dinyatakan sebagai kemuliaan bagi umat Allah dan cahaya para bangsa. Tuhan datang berseri mulia menerangi mata para nabinya. Simeon yang diperkenankan menggendong Al-Masih adalah lambang untuk manusia merindukan sang penyelamat. Kini Kristus telah datang di tengah-tengah kita. Ia menentikan dan senantiasa menerangi jalan bagi keselamatan kita. Tidak ada keraguan lagi bagi kita untuk menyadarkan diri kepadanya. Mari kita menjumpai dia dan melaksanakan apa yang dia kehendaki dalam kehidupan kita. Persembahan diri merupakan salah satu ungkapan syukur kepada Allah. Dengan mempersembahkan diri kepada Allah secara tidak langsung, kita juga bersyukur atas segala persembahan dan pemberian yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti Simeon yang merindukan Mesias dan juga selalu bersyukur dan senantiasa bertekun dalam iman, harapan, kasih, dan turut serta mempersembahkan diri. Sehingga kita boleh seperti Simeon dapat melihat Yesus secara langsung dari muka ke muka dan menggendongnya dalam setiap pengalaman hidup kita. Mari kita mempersembahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Bukan saja diri kita tetapi seluruh hidup kita, karya dan pelayanan kita persembahkan semuanya. Kalau kita terbuka dan berani untuk mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan selalu hadir dan menyertai kehidupan kita. Semoga demikian. Amin. Mari kita menyiapkan hati kita untuk kita bersatu dalam doa penentu. Marilah berdoa. Allah Bapak sumber pengharapan, engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang daru rapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia kepadanya. Kami mohon kepadamu, ya Bapak. Semoga dalam kehidupan kami, senantiasa kami mampu mempersembahkan hidup kami hanya kepadamu. Biarlah engkau senantiasa memenuhi kerinduan kami seperti si mewan memenuhi, menuntun kerinduannya lewat engkau sendiri. Semoga dalam setiap pengalaman hidup kami, engkau sempurnakan dalam persembahan hidup kami. Semua pengkala pengantara kami yang hidup dan berpuasa kini dan sepanjang masa. Mari kita mohon berikat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, para pendengar setiap eri-eri di mana saja mereka berada. Dan semua orang yang senantiasa dalam kehidupan kita, kita selalu mendoakan mereka. Diberkati oleh Allah Bapak yang Maha Kuasa dalam nama Bapak dan Putra dan Yoh Kudus. Amin. Mari kita pergi membawa kabar gembira Tuhan. Seseorang kepada Allah. Seseorang kepada Allah Bapak yang Maha Kuasa dalam nama Bapak yang Maha Kuasa dalam nama Bapak.